Hari ini Dr. Gamal hadir di tengah-tengah kita di acara PSPL Politeknik LP3 di Jakarta tahun 2019. Dan tadi Bapak sudah berada di tengah mahasiswa Pak ya. Mungkin kita akan bertanya apa kesan dan pesan dari Bapak ketika melihat acara yang diselenggarakan hari ini. Jadi pertama saya selalu bahagia kalau berada di antara orang-orang cerdas ya. Dan di antara berbagai panggung atau sektor ya atau ruang diskusi, forum diskusi saya paling suka ruang-ruang diskusi dalam kampus ya. Karena di sana tempat kita memproduksi-memproduksi pengetahuan. Dan tadi kita saksikan ya di 1400 anak muda yang mereka semua saya bisa merasakan suasana kebatinan yang begini. Suasana kebatinan ada yang mereka sedang memulai dengan harapan mereka bisa menghasilkan sebuah hari yang luar biasa. Dan insya Allah saya optimis melihat anak muda sekarang. Jadi saya yakin lalu timografi kita, lalu teknologi informasi kita yang tumbuh dengan pesat dan kesadaran anak muda kita hari ini. Untuk mereka mampu mengambil tanggung jawab sosial itu adalah modal kita untuk menghasilkan ketertinggalan kita di hari-hari mendatang. Dan insya Allah saya optimis yakin MP3I bisa menjadi rahim. Rahimnya anak muda yang mereka mampu pekerjaan nyata. Karena masa depan anak muda ini bukan di tangan pemuda-pemuda topis, tetapi di tangan pemuda-pemuda yang dipercaya depan untuk menghasilkan masalah di Indonesia. Dan Jawa, MP3I bisa menjadi rahim, lahirnya anak muda yang membangun bangsa dengan refleksinya sendiri. Oke baik. Mungkin satu lagi, apa sih harapan untuk mahasiswa Politeknik MP3I Jakarta ke depannya? Iya, jadi saya melihat sekarang Indonesia. Sekarang kita lihat perjalanan bangsa Indonesia yang memberikan berkata-kata. Anak muda selalu punya kutama. Anak muda, jam 9 pagi, di luar kelasnya merekrasikan bantuan utama-budu utama. 1928, karena saya sungkanan dari Mandura, Muhammad Jamin dari Salah Lutu, mereka merekrasikan sumpah pemuda. 1945 sama, wika anak air rusara yang mengancam, bukan, bahkan mengancam. Bungko, bahkan revolusi malam ini. Jika tidak, saya bukan, saya menjawab. Jika tidak apa, ini batang leher, saya kebocos itu dan dipotong malam ini juga. Dan secara memperlindikan pesan bahwa anak muda itu punya tentamas dan saham-saham lainnya bangsa dan negara Indonesia. Dan saat ini, tren dunia itu dipimpin anak-anak muda. Anak-anak muda itu mengambil alih kepimpinan nasional. Kita lihat Emmanuel Macron, Uiji de Mayo, Syekhtami bin Hamad. Di banyak negara anak-anak muda di bawah 30 tahun, mereka mengambil puncak kepimpinan nasional. Dan saya berharap kita bisa ke depan, Rp3i betul-betul bisa membangun pemimpin-pemimpin yang itu memang bisa membawa bangsa ini. Karena dalam konteks meritokrasi, yaitu pembangunan sebuah bangsa, kita harus memastikan bahwa anak-anak terbaik kita telah punya kesempatan. Jadi anak-anak terbaiklah yang harus membawa bangsa. Jadi bukan lagi karena sistem politik, tetapi karena SDM yang terbaik yang baru bangsa. Dan insya Allah dengan pola pendidikan yang seimbang antara emosional, intelektual, dan spiritual cohesion, kita bisa melahirkan Habib-Habib baru. Yang sekarang mungkin kita merasakan kekosongan. Siapakah orang yang bisa mengisi, memberikan cita-cita? Karena dulu di dua peluang rumah itu orang bilang, nah belajar haji biar kayak Pak Habib-Habib. Nah belajar yang keras biar kayak Pak Habib-Habib. Dan semoga lewat Lp3i ini nanti lahir Habib-Habib baru yang itu menghasilkan karyanya. Terima kasih. Terima kasih, terus semangat buat Lp3i. Dan kita punya pekerjaan banyak. Bye.